Halo guys, jumpa lagi bersama saya yang spesialisnya upgrade mobil Siapa lagi kalau bukan? Bian Body Kit pastinya Nah, seperti mobil Velfire ini Kalau teman-teman yang memiliki Velfire generasi pertama Jangan dijual dulu Bawa ke bengkel Bian Body Kit Kita akan memberikan solusi untuk teman-teman bisa menjual Bisa upgrade seperti ini Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi pengupgrade-annya Dan super part apa aja sih yang diganti Baiknya teman-teman simak untuk cuplikan berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Nah guys! Nah guys! Jadi basic mobil ini tahun 2012 Dan ini tipe versi ATPM Yang spesialnya apa nih? Yang spesialnya mobil ini datang jauh-jauh ke bengkel kami Hanya untuk melakukan pengupgrade-an seperti ini Karena mobil ini didatangin khusus dari Sulawesi Selatan Sengaja untuk mengobrek-abrik khususnya di bagian eksterior Dan jadinya seperti ini berubah total yang pasti akan lebih sporty Spare part apa aja sih yang kami tawarkan? Nah saya akan menjelaskan dulu Yang pertama adalah Kalau khusus untuk Velfire untuk melakukan pengupgrade-an Ini yang kita tawarkan cukup teman-teman menggantikan dampernya aja Jadi model seperti ini Tanpa melakukan perubahan lampu sama sekali Jadi berbeda ya dari generasi mobil Alphard Kalau untuk Alphard itu Kita memang melakukan perubahannya cukup banyak Dari kap mesin kita ganti Headlamp kita ganti Sedangkan fender juga kita ganti Kenapa yang ini tidak termasuk dengan headlamp dan juga kap mesin Dan seperti intinya adalah sama seperti mobil Alphard Jadi gini Velfire ini dari generasi pertama sampai yang akhir Itu model lampunya kurang lebih seperti ini terus Ya berbedanya hanyalah yang ini lebih lebar Sedangkan yang generasi kedua lebih sipit Dan yang ketiga Kalau yang faceliftnya lebih kecil lagi Dan dia berbeda konsep scene-nya Nah kalau untuk Alphard Dia setiap generasi itu berbeda Dari yang generasi yang kedua ya Kalau untuk generasi Alphard itu yang sering kita kerjain Karena dia lampunya lebih lancip Sedangkan versi yang generasi yang ketiganya dia lebih kotak Sedangkan versi yang terakhirnya itu yang tahun 2022 dia lebih kecil Dan itu memang kalau untuk melakukan perubahan Harus melakukan perubahan Penggantian kap mesin dan fender headlamp Tetapi untuk mobil kelas Velfire ini ini nggak perlu Nah ini cukup simple Yang pasti akan menjadi penampilan mewah seperti ini Dan pemasangannya yang pasti semua plug and play Tidak ada melakukan perusahaan sama sekali Karena ini spare part juga pernah kita kirim ke beberapa luar kota Pernah kirim ke Banjarmasin Dan inilah fotonya Customer kami memberikan hasil pengerjaan yang di sana Dan semua dia bilang hasilnya rapi dan juga plug and play Yang pasti kualitas dari bengkel kita itu Barang itu teman-teman nggak usah diraguin lagi Nah grill kita ganti menjadi konsep seperti ini yang terbaru Dan ini ada tambahan body kit modelistanya Body kit seperti ini, ini opsional Teman-teman bisa melakukan pemasangan, bisa juga tidak Kalau tidak melakukan pemasangan body kit seperti apa Nah seperti ini guys Kita pernah melakukan pengerjaan yang warna putih Ataupun teman-teman yang ingin lihat video lebih lengkapnya Tinggal klik aja link yang ada di atas Kalau untuk pemasangan body kit ini Ini add on guys Jadi ini bisa dibongkar, bisa juga dipasang Yang pasti kembali lagi selera Kalau teman-teman suka sangar, suka galak Ini solusinya Tapi yang pasti ada resikonya Resikonya apa? Dia akan lebih rendah sedikit dari yang sebelumnya Kalau misalkan tanpa body kit Dia turunnya, tidak ada melakukan perubahan Masih tetap sama, jaraknya tidak ada sama sekali berbeda Yang kita ganti juga adalah bagian fog lamp Nah fog lamp ini kita kasih baru ya Kita kasih yang generasi terbarunya Jadi yang lama itu juga sudah tidak kita pakai Dan selain itu juga ini ada DRL modelistanya Nah DRL modelista seperti ini Dan dia ada berwarna biru Kamera tetap standby di situ Saya akan menyalakan Supaya untuk melihat kepada si customer Nah kalau yang 2022 ini dia nyalanya seperti ini Kalau teman-teman melihat model konsep ini Waduh lebih kelihatan sangar ya Saya ingin lebih kelihatan kalem Tenang Di kita itu semua ada solusinya Teman-teman cukup mengganti dengan versi tahun 2017 Yang dimana dia ada DRLnya disini berwarna biru Itu memang cakep banget Dan juga yang enak dilihat aja Yang pasti mobil kalian akan berubah total Dengan konsep pemasangan upgrade-an mau 2017 Ataupun versi tahun 2022 Yang saya suka Ini model seperti ini adalah Ornamen krumanya memang lebih rame Itu menjadikan mobil itu lebih mewah Karena dia ornamen melintang-melintang seperti ini Ini lumayan cukup panjang Jadi memang menjadi karakter lebih galak Kalau teman-teman yang memiliki Velfire ada kameranya Itu semua bisa aktif juga Baik sensor kamera Ini semua aktif Ini juga ada kamera lamanya Tuh ya Cukup kita pindahin Ke grill yang baru Semua PNP Lalu Oh iya Mobil ini juga velg juga udah diganti ini Jadi Sudah mendarat ke Jakarta Dia mampir ke toko velg Dan dia sudah ganti dengan versi velg terbaru Nah Teman-teman bisa lihat nih velgnya Udah ganteng Udah cakep Pokoknya udah Yang terbaik lah Bagian samping Nah ini saya akan jelaskan kepada teman-teman Kalau mobil teman-teman Sampingnya itu Polos Seperti mobil ini Yang polos itu biasa tipe yang ATPM ya Itu kita kasih dengan samping Seperti ini modelista Kalau yang sudah ada Tipe premium sound Odileus Itu yang sudah ada tambahan panel sampingnya Itu tidak bisa kita pasang seperti ini Karena pintunya berbeda Ya Jadi Saya jelaskan lagi Karena banyak juga yang bertanya Kok saya upgrade ini enggak? Karena pintunya Berbeda Cocok enggak? Pasti cocok Itu juga saya sering banget selalu Ketika saya membuat konten Upgradan Baik Alphard Ataupun Velfire Yang sampingnya sudah ada Itu juga pasti Pantes Karena itu menjadi pemanis Khususnya untuk di bagian samping Tidak polos Kalau misalkan polos Enggak dipasang Itu jelek Tapi kalau misalkan yang sudah ada Walaupun yang sudah tidak ada Kita pasang seperti ini Itu sama-sama Cakep dan juga sempurna Interior Kira-kira interior Apa sih yang kita kerjain? Nah yuk kita intip Di bagian interiornya Nah guys Untuk interior Mobil ini yang kita ganti Hanyalah di bagian setir aja Ya Jadi setir kita ganti Menggunakan setir yang keluaran terbaru Ya Jadi modelnya seperti ini Dan ini masih dibungkusin Jadi inilah yang paling enak kita Tepotin Nah Kan Jadi Aduh Jadi enak aja kita nyabutinnya Nah Ini semua juga sama Berfungsi juga dengan normal Baik pada umumnya Jadi kayak volume Semua Teman-teman mau ganti lagu semua Itu juga bisa kita ganti Baik ngangkat tepon Maupun tutup Telepon Ataupun Ada moodnya juga Ada speak juga Semua berfungsi dengan baik Kecuali yang disini Ini ada beberapa fitur Seperti speedometer ini Ya Ini juga aktif Nah teman-teman bisa lihat Dan yang lainnya sebenarnya kosong Kalau misalkan ada requestan Oh yang ini mau gantiin suara itu juga Tapi biasa kebanyakan kita kosongin sih Hanya aja di bagian sini nih Ini saya ganti telakson nih Karena kan digambar seperti ini Jadi nggak terlalu polos Jadi buat langsung juga enak Kalau dinyetir Nah kan Biar lebih enak aja Kalau untuk bagian head unit Ini head unit Nggak saya ganti Dia sudah dipasang dari sebelumnya Model Tesla seperti ini Ya Lanjut di bagian belakang Yuk kita lihat di bagian belakang Perubahan belakang Kita melakukan perubahan Di bagian stop lamp Kita menggantikan dengan versi yang Aftermarket model LED seperti ini Fungsi-fungsinya Apa sih Nah yang pasti nanti ada fungsi Nyalanya Ada nyala lampu rem Dan pengen teman-teman pengen tahu Nyalanya seperti apa Sebentar kita akan Menyalakan dan menunjukkan Kepada teman-teman fungsi-fungsinya Mode ini Ini adalah mode pada saat Lampu senja dihidupin Ya Jadi Memang Ini konsepnya itu Ketemu Antara Si Stop lamp yang ada di bagasi Dan juga di Ini refektor Dan juga di bagian Stop lamp aslinya Jadi dia model seperti ini Dan juga Sandnya juga sudah running Dan ini juga sama nih Nanti kita akan bahas ya Untuk di bagian Bumper belakangnya Nah Seperti ini Untuk Nyalak lampu Pada saat Lampu Senn Nah kalau untuk lampu rem Nah seperti ini nih Nah ini lagi diinjakin Posisi lampu remnya Jadi nyala Coba matiin dulu lampu remnya Nah Injek remnya Set Nah Sebenarnya Yang lebih aktif itu seperti ini Jadi Menambahkan Lebih sport juga Depan udah galak Belakang juga harus galak guys Nah Bumper belakang Untuk teman-teman yang memiliki Velfire Melakukan pengupgradean 2017 Ataupun model yang Sekarang ini Yang sedang kita kerjakan Itu masih sama Model belakangnya Bumper belakangnya Dan memang modelnya Fabrik mengeluarkan Konsep seperti ini Ada double muffler Ada ornamen krumannya Dan yang pasti Juga menjadikan Penampilan Lebih mewah Karena Untuk bagian belakang Memang Nggak se-extrem Perubahan Di bagian Depan Jadi Semua Hasilnya Pemasangan Di bengkel Bian Bodikip Yang pasti Hasilnya Rapi Dan juga Sempurna Seperti ini Ya Cakep Rapi Nah ini Saya juga jelasin nih Kepada teman-teman nih Garnish ini Ya Ada ini kan ada Keruman Keruman ini Tidak termasuk Ini juga kadang Banyak customer Yang tidak tahu Ya wajar sih Karena Memang belum Mengetahui tentang Pengupgraden Tetapi Banyak juga customer Setelah melakukan Pengupgraden Dia pikir ini juga Sudah termasuk Keruman Jadi ini teman-teman Ini terpisah Ini bawaan Mobilnya Ya Jadi teman-teman Harus ganti Segelundungan ini Harganya juga Lumayan cukup mahal Yang seperti ini Di atas 10 juta Jadi cuman Untuk mendapatkan Keruman seperti ini Bagi saya sih Nggak worth it Kalau misalkan Yang nggak ada keruman Saya juga kurang tahu Itu tipe apa Kadang-kadang Memang tipe mobilnya Nggak ada kerumannya Dan ada juga Ada keruman seperti ini Karena hal-hal seperti ini Saya juga kurang menguasai Untuk Generasi Karakter Si bagian Ornamen seperti ini Dan mobil ini Tipenya Tipe yang V6 Dan ini benar-benar Asli V6 Dan Kapasitas CC-nya Lumayan cukup besar Dan yang pasti Tenaga mobil ini Gila memang Cukup Apa ya Cukup besar juga Nah ini kan Sengaja nih Dari DW Ini DW itu kan Yang saya tahu itu Sulawesi Selatan Tapi di bagian mananya Mungkin di bagian Sulawesi Selatan Tengah Atau di mana Saya kurang tahu di mananya Mungkin teman-teman yang warga Sulawesi Selatan Coba komen Kira-kira Ini Di wilayah mananya Yang saya tahu kan Biasa itu DD ya Double D Nah kalau untuk DW ini Di bagian mananya Kolom Tulis di kolom komentar Oke Dan terima kasih teman-teman Juga sudah menonton video kami Yang ingin lihat juga Kepoin hasil pengerjaannya Seperti apa Langsung aja Jangan di skip dulu Ya Saksikan semuanya Kita akan menunjukkan Kepada teman-teman Untuk hasil Pengerjaan Akhirnya Seperti ini Sudah selesai Dan yang pasti Kita akan memberikan Detail-detailnya Itu seperti apa Hanya di bengkel kami Yang memberikan Semua hasil Kita berikan Kita kasih lihat Pengerjaan-pengerjaannya Karena Supaya teman-teman Tahu betul Cara pemasangan Dan juga hasil Kerapihan Dari bengkel Bianbonikin Oke Terima kasih Jangan lupa di subscribe Dan juga di share Teman-teman kalian semua Yang ingin melakukan pengupgradan Velfire Alphard Dan Ya Semua-sema mobil-mobil Yang bisa di upgrade Range Rover Mercy BMW Lexus Atau BMW Mercy Ya pokoknya Langsung aja lah Datang ke Workshop Bian Body Kit Oke Sampai ketemu Untuk di video-video selanjutnya Bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati